Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Babang Sripno masih setia untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan informasi dalam kaitannya Mertika Belajar yaitu wajah baru akun belajar kita Jadi Pemendik Putri Stek telah melakukan perubahan akun belajar kita dengan wajah baru Akses resmi beragam teknologi pendidikan Marilah kita ikuti bersama-sama bagaimana wajah baru akun belajar kita Dengan dasar hukum akun belajar ID yang sudah diperbarui yaitu peraturan Sekretaris Jenderal Kamendik Putri Stek nomor 20 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan akun layanan pendidikan Akun belajar ID kini hadir dengan logo dan penyebutan yang baru Jika sebelumnya disebut akun pembelajaran Seolah ini jika sebelumnya disebut akun pembelajaran kini menjadi akun belajar.id Inilah perubahannya wajah baru-baru Jadi sekarang sebutannya adalah belajar akun belajar.id Selain itu, kini semakin banyak platform teknologi pendidikan resmi dari Kamendik Putri Stek dan platform eksternal yang dapat diakses dengan akun belajar.id Seperti 1. Platform Merdeka Mengajar 2. Rapot Pendidikan 3. Google Workplace for Education Dan yang terakhir yang tempat adalah kanva untuk pendidikan Ini adalah pertampilan baru dari akun belajar.id Dengan adanya akun belajar ini Diharakan 1 akun untuk beragam kebutuhan belajar Bapak Ibu semuanya Jadi 1 akun untuk beragam kebutuhan belajar Seperti yang saya katakan tadi 1 akun untuk beragam kebutuhan belajar Anda Dengan website akun belajar ini Kita bisa mencari tahu Kita ingin menggunakan dengan apa Cari tahu status akun pembelajaran Anda di bawah ini Nah ini ada 3 pengguna 1. Pendidik dan tenaga pendidikan 2. Beserta didik Yang ketiga adalah dinas Jadi anak didik kita juga punya akun pembelajaran ini Guru dan tenaga pendidikan juga Dan dinas pun sebagai atasannya juga Mari kita coba dengan pendidik dan tenaga pendidikan Kemudian cari akun Langkah selanjutnya adalah Kita mengisi Informasi pribadi Yang meliputi langkah pertama adalah Memasukkan NPSN Nanti data yang kedua data pribadi Baru ketiga untuk melihat status akun kita Jadi Untuk melihat status akun kita ini Sudah aktif atau belum Maka harus meliputi Caranya mengaktifkan dulu Informasi pribadi kita Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu semuanya Tenaga pendidikan Tenaga pendidikan Harus mengaktifkan akun belajar Yang sudah Tampilan baru ini Itu dengan cara Langkah pertama Memasukkan NPSN Ini Kita masukkan NPSN Misalnya Kita cari dulu NPSNnya Setelah kita masukkan Ada Menu langkah yang kedua Yaitu data pribadi Kita memasukkan nama lengkap Tempat tanggal lahir Nah disini nanti Kalau sudah di sini lengkap Beserta data keluarga Misalnya Yang ada adalah Denama ibu kandung Kemudian Data ini dibutuhkan untuk Memverifikasi profil Anda Agar berjalan keamanannya Dan tidak diakses pihak Tidak bertanggung jawab Pastikan Anda memasukkan data sesuai Dapodik Nah Yang perlu Bapak Ibu masukkan Adalah Data harus sesuai dengan Data Dapodik Kalau sudah semua lengkap Baru nanti langkah berikutnya Adalah selanjutnya Maka Status Akun ini Akan terlihat Bapak Ibu Sudah aktif Atau belum Ini Langkah-langkahnya Seperti itu Jadi Kita untuk melihat itu Kita caranya harus Mengaktifkan dulu Informasi Pribadi kita Setelah Tiga langkah Tadi kita Isi Maka Kita selanjutnya Adalah sudah melihat Status akun Sudah aktif Nah Di sini Ada yang sudah keterangan Kalau sudah aktif Aktif Nah di sini Dengan tampilan Seperti titul tadi Wajah baru itu tadi Maka ada Tampilan Gunakan produk Untuk melihat Rapor Pendidikan Bisa untuk melihat Rapor pendidikan Ya Bisa untuk melihat Panggilan video Kita berpisah dulu Saya ulangi Ada menu Aplikasi Merdeka Belajar Untuk penyimpanan Secara daring Ada untuk Kelas daring Kaitan dengan Penggunaan Chromebook Untuk presentasi daring Jadi Pembelajaran Secara daring Ada formulir daring Untuk menyimpan dokumen Langsung Terkait dengan SIM PKP Bisa untuk Mengolah angka Ada Tanjap Nanggos Langsung Dengan Rumah Belajar Kaitannya dengan Portal Pembelajaran Yang menyediakan Bahan Belajar Serta fasilitas komunikasi Yang mendukung Interaksi Antara komunitas Rumah Belajar Di era Industri Mati kosong Yang dapat Dimanfaatan Oleh siswa Dan Ini semuanya Dapat dilakukan Dengan cara Coba Sekarang Seperti itu Demikian Yang bisa Saya sampaikan Ketanya Dengan Yang masa Yang masa Datang Akan lebih Maju Dan lebih Baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih